Kelas 2 Medan melakukan sosialisasi perkarantinaan dengan para stakeholder dan instansi terkait tentang peningkatan pelayanan lalu lintas benih dan non-benih. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli, Serdang. Hadir pada acara tersebut Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Antar Jodikin, Kepala BKP Kelas 2 Medan Hafni Zahara, Kepala Seksi Tumbuhan Happy Diati, Kasih Karantina Hewan Wagimin, Pegawai BKP, serta perusahaan swasta dan instansi lainnya. Antar Jodikin menjelaskan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder yang ada di Bandara Kuala Namu supaya pelayanan lebih cepat, lebih murah, dan transparan. Pada kesempatan tersebut, dilakukan dialog dengan Kepala Pusat Karantina tentang keluhan dan kendala. Pihak karantina berharap agar semua masyarakat khususnya yang berada di sumut terkait dengan penggunaan jasa karantina diharapkan berhubungan langsung dengan petugas atau datang ke kantor karantina untuk mendapatkan informasi yang jelas. Masyarakat hanya membayar biaya dokumen senilai 5.000 rupiah. Untuk pelayanan karantina pada tahun 2018 sudah baik dan tinggal meningkatkan pelayanan lagi untuk tahun 2019. Tahun ini karantina kelas 2 Medan sudah ada komitmen bersama untuk bebas dari korupsi. Bahkan beberapa instansi yang ada di komunitas Bandara Kuala Namu ditingkatkan. Nanti kita sudah diskusi seperti apa hambat-hambatan. Dan kita langsung selesaikan. Nusa berlama-lama. Jadi intinya bahwa sekarang ini sudah merahnya transparansi, kejujuran. Dan ini bukan tuntutan dari pemerintah Indonesia saja, tapi dari seluruh dunia mengendalikan itu. Sehingga tidak ada lagi istilahnya biaya-biaya yang unpredictable cost. Yang biaya yang tidak bisa diperkirakan. Karena suatu ciri negara maju, ongkos, biaya itu terukur semua. Dan tidak boleh mengada-ada biaya yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan fungsinya. Pada acara tersebut dilakukan penyerahan sertifikat surat perpanjangan instalansi karantina tumbuhan pada dua perusahaan swasta.